Batal cerai karena suami tak sanggup bayar nafkah terutang Saat konseling telepon dengan saya, posisi klien digugat cerai suami Dalam proses persidangan, klien saya menuntut suami bayar nafkah terutang Nafkah terutang adalah nafkah selama perkawinan Yang mana selama perkawinan tidak atau belum diberikan suami pada istri Entah karena lalai atau sengaja Jumlah tuntutan yang cukup besar membuat suami klien saya keder Lucunya karena tak sanggup bayar, suami minta rujuk Lebih baik kau masih jadi istriku daripada kau tuntut aku bayar segitu Kata suami klien Klien saya ini ragu membuat keputusan Lebih baik rujuk atau berpisah ya mbak Lalu saya sarankan klien membuat daftar resiko dan manfaat Apa yang akan terjadi pada saya jika berpisah atau rujuk Sebagai penengah, saya hanya beri petunjuk Keputusan berpisah atau rujuk tetap di tangan klien Tapi ada satu hal yang saya tegaskan pada klien Perhatikan niat suami minta rujuk Ada indikasi agar dia terhindar dari tuntutan nafkah terutang Apalagi selama pernikahan ternyata klien tak pernah dinafkahi suami Dua hal ini harus ibu pertimbangkan kembali Terima kasih telah menonton!